Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena saya yakin dan percaya kepada teman-teman merpati banyak orang baik gitu loh. Yang pastinya, yang bukan miliknya pasti dikembalikan kepada yang punya. Besar harapan saya semoga balak-balak ketemu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua. Terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi di channel Youtube saya, Can Pilih. Di video kali ini, di kesempatan kali ini, saya berada di markas saya di kandang Tanggerang. Nah, di video kali ini saya sedang galau, sedang resah teman-teman. Kenapa? Karena salah satu player kesayangan saya atau bisa dibilang player andalan dari tim elit hilang teman-teman. Yaitu balak-balak. Saat itu kejadian balak-balak hilang di Pekalongan. Sebenarnya saya tidak mau sayembara di sosial media, tapi saya tidak ada pilihan lagi teman-teman. Selama dua minggu, dan ini sudah mau jalan tiga minggu, sekitar orang sudah nyari di Pekalongan, tetap belum ada kabar sama sekali. Jadi, saya sudah sedikit pupus harapan. Nah, harapan saya terakhir adalah sayembara. Semoga di sayembara kali ini ada info dari teman-teman keberadaan balak-balak di mana. Jadi, awalnya itu saya ikut lomba di lapak Tanjung Simbang Pekalongan. Saat itu saya diundang oleh Panitia, lapak Pekalongan. Nah, saya juga sudah mohon izin ke Panitia. Saya ingin sayembara agar burung saya bisa kembali kepada saya. Dan Panitia mengizinkan, baru kali ini saya sayembara melalui Youtube. Karena mungkin teman-teman saya yang di Jawa Tengah bisa bantu atau bantu info di mana keberadaan balak-balak. Dan teman-teman yang jauh mungkin juga bisa mendoakan agar balak-balak cepat balik ke kandang saya. Nah, seperti itu. Jadi, kronologinya saat itu hari Kamis saya berangkat dari Tangerang menuju Pekalongan. Saat itu saya latih sore. Lati sore, lop-lop, balak-balak dan yang lain. Sekitar 500 meter. Oke, sudah pulang. Nah, besokannya hari Jumat itu saya sudah lombain balak-balak. Dan cari tiket. Nah, balak-balak sudah lolos ke babak penyisihan. Tidak ada masalah. Tidak ada muter-muter atau gimana. Karena saya tahu kemampuan merpati saya untuk main segiringan tiap lomba bisa pulang. Ya, memang resiko main di dunia merpati kolong itu 99% milik orang gitu loh teman-teman. Jadi, kalau hilang ya resikonya sangat besar ya main di merpati kolong. Entah itu cedera, entah itu hilang. Seperti itu. Nah, singkat cerita Jumat sudah lolos balak-balak. Sabtu saya istirahatkan balak-balak. Tidak saya latih. Nah, di hari Minggu tanggal 15 ini babak penyisihan. Di mana balak-balak melakukan babak penyisihan kedua teman-teman. Di mana sebelumnya saya sudah lolos sendirian, star sendirian juga saya lolos pulang. Jadi, tidak ada masalah teman-teman. Lalu penyisihan kedua dimulai. Sebelum dimulai, sebelum saya ke Patek, saya menanyakan lawannya. Mas, apakah lawan saya ini sudah mapan burungnya? Mas, saya bilang. Sudah, oh. Sudah lima giringan. Berarti saya agak sedikit tenang. Karena lawannya balak-balak ini burung tuan rumah istilahnya. Saya tamu ya, teman-teman ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Saya masuk ke dalam Patek, berdua sama lawan saya. Lawan saya ini kebetulan burungnya berwarna pelontang. Atau bisa dibilang putih gitu loh. Nah, burung dilepas. Burung gandeng. Menurut sepengetahuan joki saya, balak-balak sudah jalur. Tiba-tiba muter lagi. Berdua muter. Sampai lama, terus kehilangan jalur. Dan pecah di jalan. Nah, yang balak-balak ke timur kolong. Musuhnya ini karena berwarna putih hilang dari pantauan panitia dan joki gitu loh. Nah, di sini saya menjelaskan. Tidak ada maksud saya untuk menyalakan gandengan. Tidak ada. Karena yang namanya lomba, kita sudah mesti siap. Begitu loh. Begitu kita daftar tiket, kita mesti siap. Jadi, tidak ada alasan burung kita tidak siap atau burung kita tidak setar. Kita tidak ada alasan lagi. Berarti begitu kita beli tiket, berarti burung kita sudah siap untuk mengikuti lomba. Jadi, di sini saya tidak menyalakan lawannya. Tidak. Saya cuma menyesalkan balak-balak saya hilang. Seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga nanti bisa ada kabar dari teman-teman semua yang melihat saya di YouTube saya ini. Nah, saya mau informasikan bagi teman-teman yang tahu keberadaannya. Saya mohon bantuannya kepada teman-teman semua. Semoga burung kesayangan saya ini bisa cepat pulang ke kandang tim elite gitu loh. Dan nanti saya juga akan mengasih atau memberi imbalan sebesar 20 juta bagi yang menemukan balak-balak. Dan yang ngasih info, saya akan berikan uang tanda terima kasih 10 juta rupiah. Ya, harapan saya semoga di sayembara ini teman-teman atau bisa dengar temannya dapat burung atau saudaranya atau teman jauhnya dapat burung warna gambir, mata asam. Nah, ciri-ciri balak-balak. Yang pertama, ciri-cirinya kakinya simbar. Jadi kakinya agak berbulu. Terus matanya mata asam. Terus di kepalanya ada titik putih. Nah, di patoknya ini, di patok bagian bawah, kiri-kanannya ada pentolan. Kayak semacam patekan, tapi bukan patekan. Jadi kayak semacam kutil kiri-kanan di patok bawahnya. Nah, untuk bagian tubuhnya balak-balak agak besar dan juga capit udangnya agak sedikit rapat. Gitu loh. Dan ekornya itu agak sedikit grebes. Grebes itu dalam arti kayak apa ya? Kayak semacam agak rusak ekor tengahnya. Dan juga bulu sayapnya dalam keadaan agak lumayan rapi pelarnya. Nah, besar harapan saya dengan saya melakukan sayembara seperti ini. Semoga ada orang baik yang menelpon saya atau menghubungi saya. Gitu loh. Saya sangat berterima kasih. Nanti bisa menghubungi saya di nomor admin YouTube di bawah ya teman-teman ya. Selamat menikmati.